Halo semuanya kembali lagi di channel saya Oke teman-teman kali ini saya akan membagikan Cara mengatasi resiver Mola Next Parabola Yang semua siaran TV nya hilang atau terhapus Jadi teman-teman untuk Resiver Mola Next Parabola ini Semua siaran TV yang ada di satelit Next.com Seperti MNC Group Trans7 Trans TV Dan TV dan lain sebagainya Jadi Tidak tahu kenapa Siaran TV nya tiba-tiba hilang atau terhapus ya Nah jadi jika teman-teman di rumah yang menggunakan Resiver Mola Next Parabola Apabila teman-teman mengalami masalah yang sama Teman-teman bisa mengikuti cara-cara yang akan saya bagikan kali ini ya Oke teman-teman Untuk tidak memperpanjang durasi Kita langsung saja ke pembahasannya Oke sekarang kita langsung hidupkan saja resivernya Dan teman-teman bisa lihat sendiri disini ya Nah jadi disini teman-teman Ada tulisan program tidak ada Nah jadi untuk semua program atau semua siaran TV nya sudah hilang atau terhapus ya Nah jika teman-teman mengalami masalah yang seperti ini Sebaiknya Langkah pertama yang kita lakukan kita harus masuk ke menu dulu Nah disini teman-teman kita tekan tombol menu pada remote Nah jadi disini ya tombol menu nya Nah setelah masuk ke menu seperti ini disini kita langsung pilih instalasi Di menu instalasi ini ada tiga menu lagi yaitu pengaturan antena Pengaturan motor dan daftar TP Disini kita langsung klik di daftar TP Kita cek dulu apakah transponder atau frekuensi dari satelit Nextelcom ini apakah masih ada atau sudah terhapus juga ya Nah jadi kita langsung tekan tombol OK pada remote Nah jadi disini teman-teman bisa lihat Untuk frekuensi dan transponder dari satelit Nextelcom ini Semuanya masih ada atau masih lengkap Dan teman-teman juga bisa lihat disini Untuk strike 81% dan kualiti atau kualitas sinyalnya masih di atas 70% ya Atau 74% Jika transponder atau frekuensinya masih ada atau masih lengkap seperti ini Disini kita tidak usah menambahkan frekuensi atau transponder baru lagi Kita bisa langsung saja melakukan pencarian Atau melakukan scan otomatis Semua siaran TV yang ada di satelit Nextelcom Teman-teman bisa perhatikan langsung di layar video ini Disini kan sudah ada beberapa petunjuk ya Nah jadi disini Untuk tombol merah ubah Tombol hijau untuk mencari Atau cari Tombol kuning untuk hapus Dan tombol biru untuk tambah Sekarang untuk transpondernya kita tandai semua dulu Kita tekan OK pada remote Sampai muncul tanda checklist Nah jika kita ingin menandai semuanya Kita tinggal tekan angka kosong pada remote kita Untuk mencari checklist atau menandai semua yang ingin kita cari Nah jadi seperti ini ya teman-teman Jika kita sudah tandai semuanya Nah jika semuanya sudah kita kasih tanda checklist seperti ini Sekarang tinggal kita tekan tombol hijau pada remote Nah jadi disini tombol hijaunya Jika sudah muncul seperti ini Disini tinggal kita setting lagi Untuk FTS saja kita pilih tidak TV atau radio kita pilih semua ya NIT search kita pilih tidak Nah kemudian kita tekan OK pada remote Kita mencari semua siaran TV yang ingin kita cari Nah teman-teman bisa lihat disini Ini sementara dalam proses pencarian ya Nah jika masih dalam proses pencarian seperti ini teman-teman Sebaiknya kita jangan exit Agar semua siaran TV yang kita cari Bisa didapatkan disini nantinya Jadi teman-teman untuk receiver Mola Next Parabola ini Apabila masih dalam proses pencarian seperti ini Membutuhkan waktu lumayan lama ya Biasanya sekitar 5-7 menit Nah teman-teman bisa lihat disini Disini sudah 12% Dan siaran-siaran TV nya sudah ditemukan ya Sekarang kita harus sabar menunggu sampai Semuanya 100% ya Jadi teman-teman karena kita menunggu proses pencariannya ini Agak cukup lama Jadi videonya coba saya skip dulu Teman-teman terus tonton videonya sampai selesai Agar teman-teman tidak gagal paham nantinya ya Nah sekarang videonya kita skip dulu Nah ini teman-teman untuk pencariannya sudah mencapai 100% Dan disini muncul tulisan Apakah kamu ingin menyimpan Nah disini tinggal kita tekan OK pada remote Untuk menyimpan semua siaran TV yang sudah kita cari tadi Kita tekan OK ya Nah Oke teman-teman Jadi semua siaran TV nya tadi sudah Tersimpan di receiver Mola Next Parabola ini Sekarang tinggal kita exit ke menu awal Kita mencari semua siaran TV yang sudah kita cari tadi Nah ini teman-teman bisa lihat Untuk semua siaran TV nya sudah ada Tinggal kita duduk santai dan menikmatinya Jadi teman-teman mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan kali ini Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sekian dan terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe